Mbak Novi, apakah ini hanya sekedar fenomena sosial saja? Ataukah menurut Mbak Novi, yang dilakukan anak itu berdiri sendiri? Pastikan ada juga faktor di belakang itu, pengaruh lingkungan, pengaruh paparan media sosial seperti itu. Tapi kemudian di sisi lain, hukum ini pada akhirnya juga agak ada kebingungan seperti itu tadi Mas Yadi bilang. Ya, ini kalau kita bicara faktor dulu ya. Kalau bicara soal faktor-faktor tentunya, pastinya kita bicara dengan era dunia yang shifting, bergeser. Dengan dunia yang bergeser, tadi kita sebut dengan, tadi kita sebut dengan baby boomer XYZ gitu ya. Nah sekarang kita bicara 12 tahun, sudah masuk generasi alfa yang lahir di atas tahun 2010. Di mana semua kita bicara social media sudah ditemukan, Facebook 2005. Saya bahkan kalau bisa ditarik, sebenarnya generasi alfa itu dari 2005. Facebook pertama kali dan Instagram pertama kali mulai di launch gitu. Di sana, cara berpikir, cara komunikasi bukan saja orang tua, tetapi anak-anak jadi berubah. Dan karena ini baru generasi awal yang tidak pernah dialami oleh generasi X dan Y. Y ini kan datang dari orang tua yang punya anak-anak ini. Bahkan generasi Z. Nggak pernah dia punya anak-anak yang seperti ini yang akhirnya bingung. Tidak mempersiapkan diri, tidak memperlengkapi diri. Bahkan kita sebagai psikolog aja, juga terus belajar. Ada di sana Mbak Choslin gitu ya, yang seorang psikolog, yang pakai bukunya di atas tahun 2010 bahkan. Dengan kita, yang jadi psikolog kalau tidak belajar, pakai bukunya yang tahun 70-an. Dan itu masih terjadi di Indonesia. Jadi ilmu termasuk hukum terus berkembang gitu. Menarik tadi Mas Heri, sudah masuk dengan sistem peradilan anak nomor 11 2012 ini yang harusnya bisa direvisi. Betul. Ya kan? Nah bicara faktor yang lain nih, kita bicara parenting. Pola asu. Pola asu yang buat saya, orang tua menganggap anak-anak ada di dalam rumah aman. Dulu kita di rumah aman. Aman. Karena tidak ada si gadget ini. Betul. Tapi sekarang si gadget ini sangat bisa menjadi pengganti orang tua. Betul. Bisa mengajarkan anak-anak dengan algoritme yang mereka buka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.